Reblu Cafe Movie Review, bersama aku Fajor Foria. Sebelum kita mulai reviewnya, kalian subscribe dulu supaya kita lebih semangat lagi untuk nge-review film film terbaru, terupdate, terhot tentunya ya. Yuk subscribe, yuk! Film yang akan kita review kali ini adalah film yang membuat aku... Mau beli tiket apa, mas? Aduh, gimana yang ngomongnya? Ikut aku ke neraka. Hah? Betul banget. Tadi itu kayak gitu aku soalnya. Kalian gitu juga nggak? Agak rendah sih ya ekspektasi aku terhadap film ini gitu. Dari kemasan, ini dari trailer yang aku lihat ya. Tapi setelah nonton, ya ini nih kita bahas ya. Di setengah jam awal atau 45 menit filmnya udah berjalan nih. Itu aku ngerasain filmnya itu standar film horror banget ya. Dari trailer juga udah nampak dia mau menghapus ada bekas tanda lahir. Katanya gitu kan, mau menghapus tanda lahirnya. Setelah tanda lahirnya terhapus, baru mulai tuh datang teror, teror, teror gitu. Situasi lagi hamil, suami jarang di rumah, sering pergi kerja. Isterinya digangguin, dia cerita ke suami-suaminya gak percaya. Ini udah konsep horror standar banget. Nah jadi aku ngerasain ini kayak formula horror yang... Horror pada umumnya lah. Horror monoton, horror mainstream. Ya seperti itu gitu. Ujung-ujung panggil paranormal, setelah ketahuan baru suaminya percaya. Ini udah standar banget. Nah kalau dari segi plot dan konflik, bisa dibilang menarik. Ini cukup menarik sih. Ada bagian twistnya juga, yang bagian tidak ketebak dari sisi konfliknya. Ya walaupun memang terjelaskan sisi konfliknya ya. Pemaran utamanya itu siapa? Hantunya itu menghantui karena apa? Asal hantunya dari mana? Apa aja yang membuat hantu itu ikut aku kendaraka? Itu memang terjelaskan di film gitu. Aku suka dari segi plot dan konfliknya. Cuman pengemasannya agak kurang gitu. Itu udah terasa banget waktu di 30 menit atau 45 menit awal. Padahal plotnya bagus, konfliknya bagus. Nah kalau dari segi karakter, ya. Di sini ada beberapa karakter sih memang. Di situ ada karakter ibunya atau mamanya gitu ya. Ini Cudmini ya. Cudmini Teo. Itu karakternya aku suka. Frustasinya terasa banget. Stressnya terasa. Jadi kisahnya dia, karakternya juga terjelaskan. Dan salah satu karakter yang aku suka di dalam film ikut aku kendaraka ini ya. Ini si mamanya nih. Si ibunya. Cudmini Teo. Nah kemudian karakter anaknya nih. Si Lita dan suaminya ya. Ini justru si istrinya yang bener-bener dapet seorang istri. Ketika anaknya lahir juga terasa banget seorang ibu gimana. Nah tetapi karakter suaminya ya si Randy Karnet ini. Kurang dapet jadi sosok seorang suami sih. Jadi seorang bapaknya kurang dapet. Jadi was-wasnya kurang terasa. Siaganya kurang terasa. Ketakutan terhadap istrinya juga kurang terasa. Tidak dapet gambaran suami siaga sih. Nah terus ada karakter dokter. Dokter di rumah sakit jiwa. Di situ si Sarah Wijayanto. Aku gak dapet sama sekali feelnya Sarah Wijayanto menjadi dokter. Apalagi dokter psikolog atau dokter yang ada di rumah sakit jiwa itu ya. Gak dapet karakternya. Karena Sarah Wijayanto jadi paranormal. Kalau dalam film jadi paranormal itu yang udah paling bagus banget dia. Ini dia keluar dari zonanya. Dia gak cocok gitu. Gak dapet feelnya. Kalau untuk karakter paranormalnya ya. Gak ada masalah sih sebenarnya. Cuma aktor yang pemberankannya ini. Yang aku agak kok teku rifluwi kanan. Yang jadi paranormal gitu. Biasanya karakter dia itu adalah karakter yang jahat. Atau karakter yang keras gitu kan. Sementara di sini karakternya keras. Tapi tidak sekeras karakter dia biasanya lah gitu. Agak kurang juga nih. Tapi bagus dia. Tadi aku bilang ya. Pengemasannya yang kurang. Pengambilan gambarnya yang mainstream banget. Terlalu biasa. Scoring back sound ya. Musik ya. Jumpscare-nya. Di sini dia hanya mengandalkan efek kejut dari suara. Tidak dari visual gitu. Kalau misalnya jumpscare rata-rata. Yang bagus ya biasanya. Di posisi-posisi yang tidak tertebak. Nandalin suara juga. Sama dari visualnya. Gambarnya atau mungkin bentuknya yang bikin serem gitu. Dan di sini nggak terasa. Cuma suaranya aja yang bikin kaget. Suaranya terlalu keras gitu doang sih. Dari beberapa kekurangan-kekurangan tadi. Tetap ada poin-poin yang aku suka ya. Di dalam film ini tuh. Yang pertama. Nggak ada mobil mati di tengah jalan. Nah ini. Ini bagus. Padahal dia udah ada tuh kayak. Tanda-tanda mau mobil berhenti. Tapi nggak berhenti di tengah jalan. Jalanannya sepi. Kiri-kanan hutan. Aku bilang. Alah paling mogok bentar lagi. Eh nggak. Bagus gitu. Jadi dia berani untuk keluar dari aturan-aturan. Atau bahasa anunya apa ya. A-D-A-R-T-nya film horror gitu. Cuma hanya itulah. Selebihnya. Film horror. Pada umumnya lah. Selebihnya ya. Cuma yang itu aja tuh. Aku suka tuh. Nggak ada mobil mogok di tengah jalan. Bagus. Makeup prostetik dari hantunya. Hantunya ya. Ini menurut aku. Dia tidak terlalu menonjolkan wajah seremnya. Tetapi deh. Itu hanya nampak mata sebelah. Dan tertutup rambut. Cerdiknya aku bilang. Dia tidak perlu merias wajahnya. Atau mendesain wajahnya yang seseram mungkin. Tapi dia akalin dengan ditutupinnya rambut. Jadi cuma matanya yang sebelah nampak gitu. Seremnya sama-sama dapet. Lumayan kena sih hantunya. Dan ini yang paling aku suka banget. Paling aku suka adalah. Dimana efek toples pecah. Sama paranormal. Aku nggak bisa jelasin. Kalau kalian yang udah nonton. Kalian pasti tau. Efek toples pecah itu. Yang di dalam toplesnya ada janin-janin. Nah. Itulah tuh. Kalau kalian nonton. Itu efeknya keren banget. Dan standarisasinya Hollywood tuh. Efeknya tuh. Hanya disitu sih yang aku rasain efeknya ya. Dan aku rasa ya. Pas. Tidak terlalu memaksakan. Dan pas pada situasinya. Itu bagus efeknya aku suka. Toples pecah. Ada post creditnya. Kalian tunggu. Soalnya pas yang credit title-nya jalan. Nah. Itu boleh pulang. Nah. Sebelum yang itunya jalan tuh. Itu ditunggu dulu. Karena ada post creditnya. Dan disitu. Ketebak sih. Ini aku cuman bagus. Tunggu lah sequel lah. Kalau ada. Filmnya ini. 17 tahun ke atas ya. Memang banyak darahnya. Buat kalian-kalian semua yang. Takut darah ya. Hati-hati. Kalau mau nonton. Pesannya lumayan bagus ya. Pesan dari film ini. Yang ingin disampaikan itu. Intinya ya. Intinya. Kalau kalian punya sesuatu hal. Yang sudah lama bersama. Janganlah dipisahkan. Tak bagus. Kalau memisahkan sesuatu hal. Yang sudah bersatu. Tak bagus. Nah. Aku beri rating sama film ini. 5 bintang dari 10 bintang ya. Aku rasa ini worth it. Dan aku rasa ini sesuai. Dan cocok banget. Ya. Dan apabila memang kalian memiliki rating yang lain. Dari rating yang telah aku berikan. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian memiliki opini lain. Dari opini yang telah aku sampaikan. Tulis juga di kolom komentar di bawah. Berikan minjem all ke atas. Kalau kalian suka dengan video ini. Dan berikan minjem all ke bawah. Kalau kalian menganggap video ini omong kosong. Aku Fajor Furya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tadi kan pas aku datang ke bioskop. Itu orangnya ramai. Gak kayak biasanya gitu. Ramai banget. Gak sampai antri gitu. Sampai di parkir aja. Banyak kendaraan. Nah jadi. Aku berpikiran mereka ini nonton apa nih. Apakah mereka nonton yang aku nonton ini ya. Ikut aku ke neraka. Atau mereka nonton 2 garis biru. Atau mungkin nonton Ikrok Universe. Apa masih nonton Anabel. Cobalah kalian komen di bawah. Kalian sebenarnya nonton yang mana.